Intro Pertempuran Westerplatt adalah salah satu pertempuran dari invasi Jerman ke Polandia tahun 1939 Pertempuran ini menandai dimulainya Perang Dunia II di daratan Eropa Setelah Jerman melanggar perjanjian Versailles dan perjanjian internasional lainnya termasuk pendudukan di Republik Ceko Negara-negara tetangga Jerman mulai meningkatkan kuvas pada ah Polandia mulai mempersiapkan pertahanan mereka di berbagai tempat termasuk di Benteng Westerplatt Bulan Maret 1939 Benteng diperkuat lebih lanjut Dan kekuatan personel secara diam-diam ditingkatkan menjadi sekitar 218 orang Polandia juga menempatkan sebuah meriam lapang 76,2 mm Dua meriam anti-tank 37 mm Empat mortir 81 mm 18 senapan mesin berat Dan 23 senapan mesin ringan Semuanya di bawah komando mayor Hendrik Zuharski Kolonel Hossowski memberi berita kepada para tentara yang bertugas di Westerplatt Jika nanti Jerman menyerang, maka tentara Polandia diharapkan tidak hanya mampu bertahan selama 6 jam Tanggal 25 Agustus 1939 Dengan dari melakukan kunjungan kehormatan, kapal perang Jerman Selwitz Holten Yang dikawal dua kapal torpedo berlabuh di pelabuhan Dansing sekitar 150 meter dari Westerplatt Kapal ini mengangkut sekitar 225 marinir di bawah perintah Lieutenant William Henningsen Di darat, sekitar 1.500 pasukan SS Heimwald Dansing di bawah komando Friedrich Eberhard Telah bersiap menyongsong kedatangan tentara Jerman Seluruh unsur pasukan Jerman yang bercokal di Dansing telah bersiap untuk berpartisipasi dalam invasi tanggal 26 Agustus Hari itu juga, kumandan kapal Kapten Gustav Klekem menerima kunjungan dari perjabat tinggi Dansing Komisaris LBB, Wakil Konsul Jerman dan utusan Polandia Di tempat lain, Polandia dan Inggris mengesahkan perjanjian aliansi yang sempat terhenti Akibat aliansi tersebut, invasi ke Polandia tanggal 26 Agustus terpaksa ditunda Sore harinya, Mayor Jenderal Friedrich Eberhard datang ke kapal untuk membahas serangan ke Westerplatt Kemudian datang perintah bahwa invasi Polandia ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut Tanggal 28 Agustus, militer Jerman menerima foto udara pertahanan Polandia di Westerplatt Rencana serangan yang sempat tertunda kemudian dibahas kembali Kapten Klekem mendapat informasi dari polisi Dansing bahwa Westerplatt tidak memiliki cukup banyak pertahanan Dan mampu direbut hanya dalam waktu 10 menit saja Jenderal Eberhard memilih tetap berhati-hati Ia memperkirakan butuh berjam-jam untuk menggulung pertahanan Polandia Tanggal 31 Agustus, Lieutenant Colonel Sofosinki, Kepala Departemen Militer Kedutaan Besar Polandia di Dansing mengunjungi Westerplatt Mayor Hendrik Suharski mengatakan bahwa pasukannya mulai putus asa melihat pergerakan Jerman Sofosinki tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengirim pasukan tambahan Karena pasukan tersebut telah dipindahkan ke area lain Sofosinki memberi perintah agar tentara Polandia berusaha menahan serangan Jerman setidaknya 12 jam Dalam perkembangannya, Hendrik tidak menyampaikan perintah tersebut kepada pasukannya Hari itu juga datang perintah kepada kapal Jerman agar segera melakukan serangan terhadap Westerplatt Tanggal 31 Agustus semalam menjelang 1 September Pasukan Kriegmarine Jerman mulai turun dari kapal dan mengambil posisi siap menyerang di timur semenanjung Pasukan SS juga turun mengambil posisi mereka Pukul 4.47 tanggal 1 September, Jerman menghubung pertahanan Westerplatt Pemboman tersebut gagal dan tidak menyebabkan korban jiwa Jerman tidak bisa melihat dengan jelas pertahanan Westerplatt Dan karena kapal terlalu dekat, maga belur besar yang ditembakkan banyak yang tidak meledak Mendapat serangan dadakan, komandan Westerplatt segera mengirim pesan radio SOS Kepada panggalan militer Polandia di semenanjung Hel Beberapa menit setelah pemboman, Marinir dan SS mulai melakukan serangan terhadap pertahanan Westerplatt Baru maju sekitar 200 meter menuju posprom, Marinir Jerman disirka Polandia dengan tembakan senapan mesin Tembakan-tembakan Polandia dari tempat tersembunyi berhasil mencerai perikan pasukan Jerman Komandan posprom, Letnan Lal Pacak yang memimpin meriam lapangan Berhasil menghancurkan beberapa sarang senapan mesin Jerman yang berada di kanal pelabuhan Serangan Westerplatt dipersiapkan kurang mata Sehingga Polandia berhasil mematahkan serangan pemboman dan infanteri Jerman Pukul 6.22, Jerman mengirim radio ke kapal bahwa mereka telah mengalami kerugian besar Dan menarik mundur pasukan penyerang Korban di pihak Jerman 13 orang tewas dan 50 orang terluka Sementara Polandia, 1 orang tewas dan 7 orang terluka Pukul 7.40, serangan kedua dilanjutkan Westerplatt khususnya pos terdepan prom dihujani bom tembakan kapal dan tembakan artilai di darah Pemboman ini lebih lama dari serangan pertama Dan berhasil menghancurkan sarang kenapan mesin Polandia di prom Setelah pemboman, pasukan Jerman kembali menyerang Pertahanan Westerplatt Greek Marine didukung oleh satu peloton SS Dan polisi dansi maju mengampur Polandia Terlalu pasukan ini tergendala oleh ranjau darah Pohon yang ditebang, kawat berduri dan tembakan meriam Polandia Lieutenant Pacak memindahkan meriamnya ke dekat parah Sehingga mendapatkan tembakan yang akurat Namun tembakan kapal berhasil menghancurkan meriam tersebut Dan membuat Lieutenant Pacak terluka parah Wakil komandan pos prom Lieutenant John Griezmann Kualahan menghadapi kempuran Jerman Dan memerintahkan pasukannya mundur ke pos jaga satu Ia kemudian mengambil alih komando Lieutenant Pacak yang terluka Tembakan sengit di pos-pos jaga Polandia Berhasil memukul tentara Jerman Pukul 12.30 Pasukan Jerman menghentikan serangan dan mundur Jerman mengalami kerugian 16 orang tewas Dan 120 orang terluka Mentara Polandia, 4 orang tewas dan beberapa orang terluka Eberhardt meminta dukungan udara Namun tidak bisa terwujud akibat buruknya cuaca di Westerplatt Hingga penghujung hari, Jerman tidak lagi mengirim penyerang infanteri Namun hanya mengirim unit kecil pengintai dan patroli Juga tembakan dari kapal dan artileri darat Para kuman dan Jerman menyimpulkan Bahwa serangan darat tidak mungkin dilakukan sampai pertahanan Polandia bisa dinetralisir Mereka yang sebelumnya meremehkan pertahanan Polandia Berbanding melebih-lebihkan Polandia Pukul 18.00 Kosong tanggal 2 September Bumpum Jerman terbang rendah di atas Westerplatt Dan menjatuhkan bom pemaut mereka Pos jaga nomor 5 hancur dan membunuh 6 tentara Polandia Bom pesawat berhasil menghancurkan ruang radio, dapur, dan barang Mortir artileri dan pusat komunikasi juga hancur total Dan kini tentara Polandia di Westerplatt benar-benar sendiri Mayor Hendrik Suharji menulis dalam memuarnya Bahwa anak buahnya mungkin tidak akan mampu bertahan menahan serangan infanteri lanjutan Terutama karena mortir dan saluran komunikasi telah dihancurkan Namun mujur, serangan infanteri lanjutan yang ditakutkan tidak terjadi Hal itu karena kurangnya koordinasi antar unit Jerman Hari berikutnya, para pejuang Polandia semakin belahan dan nyaris putus asa Jerman tidak mengirim penyerang infanteri lagi Namun menembak Westerplatt dengan tembakan kapal dan artileri darat Hal tersebut benar-benar membuat moral tempur Polandia menurun gratis Deklarasi perang Inggris dan Perancis cukup meningkatkan moral tempur pasukan Polandia Namun karena bantuan militer yang sangat diharapkan tidak kunjung datang Para pejuang Polandia kembali lesu serta benar-benar putus asa Tanggal 4 September, dua kapal torpedo Jerman menembak Westerplatt Menyempur api dan mortir berat juga diuntat tangan Westerplatt Mayor Hendrik Suargi menginginkan menyerah namun ditolak oleh para perwiranya Ia melihat bahwa tentara sudah lelah dan kondisi luka juga semakin mengerikan Lagipula perintahnya cuma bertahan selama 12 jam Wakil komandan kapten Franziszek Davorowski yang berbeda pendapat Kemudian mengurung sang mayor dan mengambil alih komanda Westerplatt Franziszek akan mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang berusaha menyerah atau melarikan diri Tanggal 6 September, Jerman berusaha membakar hutan Westerplatt dengan tank di kereta api Baya Jerman gagal total akibat tembakan anti-tank 37mm yang tersisa Tanggal 7 September pagi, Jerman menghubung Westerplatt dengan tembakan yang hebat Setelah pembohongan hampir satu jam, pasukan penyapu ranjau dan penyempur api mulai bergerak Infantri Jerman juga turut bergerak mengikuti sabuan penyapu ranjau dan menyerang pertahanan Westerplatt kembali Dalam serangan tersebut, pos jaga nomor 2 dan pertahanan terakhir Voladia berhasil dihancurkan Pukul 10.15, Mayor Hendrik Soearty memberikan perintah untuk menyerah Beberapa tentara Voladia sempat melolak namun akhirnya mematuhi perintah Para prajurit berkumpul di barak dan Mayor Hendrik beserta dua pengawalnya pergi ke posisi Jerman Jenderal Friedrich Eberhard menerima penyerahan Mayor Hendrik Ia begitu kagum dengan pertahanan dan keberanian prajurit Voladia Dami menghormati musuhnya, Eberhard mengizinkan sang Mayor untuk menyimpan pedang seremonialnya Dalam penyisiran area tempur, tentara Jerman menemukan makam empat mayat tentara Voladia yang tidak masuk dalam laporan Voladia Jerman meyakini keempat prajurit tersebut telah dieksekusi akibat desersi Sebetulnya, Voladia telah mengibarkan bendera putih setelah kemuan udara tanggal 2 September Namun, tentara Jerman tidak melihatnya karena cepat-cepat diturunkan oleh prajurit pro-Francisek Korban total di pihak Jerman berjumlah 50 orang tewas dan 150 orang terluka Sementara Voladia, 16 orang tewas, 40 orang terluka dan sekitar 150 orang menjadi tavanan perang Lieutenant Leon Bacak menyebut jika angka kematian Voladia berjumlah 21 tentara Dalam perkembangan selanjutnya, Hitler sempat berkunjung Westerplatz pada pertengahan September 1939 Tentar Jerman yang terlibat pertempuran menyebut jika Battle of Westerplatz adalah verdun kecil Pertempuran Westerplatz sering disebut sebagai serangan pertama invasi Jerman terhadap Polandia Dan menjadi titik awal pecahnya perang dunia kedua Namun, darter terbaru menyebutkan jika pembuhan udara di kota Wilun yang memakan korban 1.200 orang adalah serangan pertama invasi Kota Wilun dijatuhi bom beberapa menit lebih dahulu sebelum kapal perang Jerman memulai tembakannya Pertempuran Westerplatz menjadi kebanggaan rakyat Polandia Setiap tahun, dia ada berbagai peringatan untuk mengenang kegihahan para prajurit Polandia dalam mempertahankan depot transit militer Westerplatz Dalam pertempuran Westerplatz ada satu hal yang perlu kita ingat Yaitu jangan sekali-kali meremahkan lawan mainmu Terima kasih telah menonton!